Shalom, Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel Youtube kami dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dimanapun kalian berada. Buat yang kalian yang menyaksikan video ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan kali ini seperti yang lalu-lalu kita akan membahas podcast 8 nilai pergerakan. Apa aja sih 8 nilai pergerakan itu? Nah kita udah ada di video-video yang lalu-lalu. Kalian bisa kunjungi video-video podcast kita di minggu-minggu yang lalu. Nah kalian bisa lihat di channel kita Berita Mujizat TV. Kali ini kita akan membahas masih nilai purity dari 8 nilai pergerakan itu. Kita mau bahas nilai purity dengan bapak-bapak yang luar biasa ini gitu kan. Di tengah kesibukan mereka. Boleh terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Halo Mas Reski. Boleh nampaikan tangan Mas Reski? Halo. Halo Mas Ivan, mali Anda? Boleh nampaikan tangan? Halo. Halo. Koh Oscar? Boleh nampaikan tangannya? Halo. Dengan tiga orang yang luar biasa ini kita akan membahas masalah purity. Nilai purity itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau kemarin kita sudah bahas purity dengan ibu-ibu yang luar biasa. Kali ini kita dengan bapak-bapak juga yang luar biasa. Purity. Nilai purity itu seperti apa sih? Bisa dikasih gambaran nggak sih? Koh Oscar kalau menurut Koh Oscar sendiri. Nilai purity itu kalau dari sudut pandang Koh Oscar itu seperti apa? Purity itu kalau menurut saya itu sama dengan integrity. Sama dengan integritas. Integritas itu kan sesuatu yang siapa kamu ketika orang lain tidak bersama dengan kamu. Apa yang kamu lakukan ketika tidak ada orang yang ketika kamu sendirian, ketika nggak ada orang. Nah, dan yang kedua menurut saya priority itu adalah di mana kamu bisa memegang prinsip, memegang nilai-nilai yang sudah kita pelajarin di saat ada banyak hal yang mempengaruhi. Jadi, mungkin itu misalnya ada banyak tekanan dari kanan, dari kiri, dari teman-teman, dari teman-teman kerja, dari kompetitor, atau dari mana pun lah. Ada banyak tekanan, tapi kamu tetap bisa pegang prinsipnya, prinsip nilai-nilai kerajaan surga. Nah, itu yang menurut saya purity itu seperti itu. Jadi, priority itu apa adanya kita, maksudnya apa adanya kita, dan bagaimana kita sendiri dengan Tuhan, gitu kan ya. Kalau sekarang ya, apa namanya, tetap memegang nilai-nilai itu atau nggak, ataukah kita cuma memegang nilai-nilai itu cuma di depan orang lain, gitu kan ya. Kalau, ada tanpa anda ya dari Mas Reski ini, kalau priority sendiri menurut Mas Reski itu seperti apa ya? Priority ya, singkat aja ya. Mungkin lebih ke dunia kerja aja ya langsung. Priority kan kemurnian. Kemurnian ini berarti sesuatu yang tidak, yang asli. Sesuatu yang asli dan sesuatu yang tidak bisa, tidak tercampur, ternoda, atau terkena. Ya terkena sesuatu hal yang lain dari luar. Jadi, priority kemurnian dalam hidup itu kan ngomong tentang bagaimana pada waktu kita sudah menghidupi nilai kemurnian itu sendiri yang sudah Tuhan beri di hidup kita. Bagaimana kita memegang prinsip itu seperti yang tadi Oscar sudah bilang. Bagaimana kita memegang prinsip kemurnian itu di mana kita berada bahwa prinsip itu yang menjadikan tolak ukur kita. Prinsip kemurnian itu yang menjadikan tolak ukur kita. Bagaimana kita menjaga hidup kita. Bagaimana kita mengambil setiap keputusan. Bagaimana kita untuk menyelesaikan sebuah hal gitu kan. Jadi, jadi ngomong tentang hal itu ada nilai-nilai yang sudah Tuhan berikan buat kita gitu. Tuhan berikan buat kita. Kita sudah tahu banyak kalau kita berdoa beberapa kali mungkin dari kita semua sudah dapat pesan Tuhan gitu. Waktu kita berdoa kita juga, kalau kita baca firman ada banyak hal yang Tuhan sudah hajarkan di situ. Berarti prinsip-prinsip yang ada di firman Tuhan itu yang membuat kita untuk kita melakukan segala hal yang ada di hidup kita termasuk di tempat kerja kita. Dan tidak, bahkan tidak tercemar dengan agenda kita sendiri. Itu sih hal menurut saya purity ya. Kalau dari Mas Ivan sendiri, kalau purity, kalau tadi sudah disinggung sedikit dari Mas Reski di dunia kerja. Kalau purity di dunia kerja dari Mas Ivan sendiri seperti apa ya? Jadi, kalau dari saya pribadi sih ya, purity itu kan tadi diartikan kemurnian. Jadi, itu ngomong tentang sikap hati kita. Jadi, ketika kita menghadapi suatu masa di tempat kerja, mungkin terhadap itu tekanan atau hal-hal yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan kebenaran, prinsip kebenaran yang kita pegang. Nah, itu disitu bagaimana ketika kita menghidupi nilai kemurnian itu tadi, fokus kita itu tidak lagi untuk mencari apa yang menjadi keuntungan bagi kita. Tapi, prinsipnya adalah kita mencari apa yang Tuhan mau. Meskipun terkadang mungkin kita bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang dunia tawarkan. Jadi, prinsip kita memegang teguh prinsip itu sendiri untuk menjaga biar hati kita itu, hati merani kita itu tetap seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin singkatnya seperti itu sih. Ya, jadi seperti apa yang Tuhan mau. Pernah enggak sih kalian mengalami kesulitan untuk kalian menjaga nilai purity itu di dalam dunia kerja kalian? Pernah enggak sih merasa sulit menjaga nilai itu ketika kalian menjaga nilai? Meskipun itu di tempat kerja kalian masing-masing gitu kan? Kalau aku Oscar sendiri pernah enggak sih ngerasain sulit kayak gitu? Kalau pernah sih pasti pernah. Dulu pernah, kebetulan kan saya ini di dunia IT, ketika ketemu sama klien, Dulu pernah awalnya itu ketemu sama adiknya. Nah, jadi teman saya itu dibilang kalau kakaknya itu ingin bikin sebuah program gitu ya. Kemudian waktu kita temuin, teman saya itu bilang gini. Ini nanti kakak saya ingin bikin sebuah program, cuma bikin program manajemen persewaan ruangan gitu lah. Lalu oke lah, coba nanti kita ketemu dulu. Ternyata waktu ketemu, dia bilang gini, kamu bisa enggak membuat game? Ini permainan sih, permainan bikin game seperti ini. Ternyata yang dia minta itu judi online. Jadi permainan judi online bikin kayak itu poker atau apalah, permainan kasino online. Di satu sisi, butuh proyek, butuh proyek itu. Tapi di satu sisi, sudah jelas itu enggak akan bisa tak terima gitu loh. Jadi ya, hal-hal seperti itu, itu cuma satu contoh, contoh satu kasus. Tapi hal-hal seperti itu seringkali terjadi. Jadi, aku ingin bikin ini. Khususnya kalau IP itu kan kadang, misalnya kamu bikinin program ini, tapi aku mau datanya itu ada dua. Jadi nanti kalau urusan dengan pajak atau apa, nanti kalau diperiksa pajak yang keluar yang ini. Kalau bukan pajak, yang keluar yang aslinya yang ini. Hal-hal seperti itu sih yang sering terjadi. Tapi biasanya kalau kayak gitu, tak tolak. Tapi ya itu tekanan, ya ada pressure juga. Karena apalagi kalau klien kenal baik, terus apalagi dalam kondisi yang lagi butuh, secara nominal gitu, butuh. Ya, mau enggak mau itu akan mempengaruhi. Misalnya itu pilihan. Pilihan mau berjalan di atas air atau mau tetap di kapal aja. Jadi, apa namanya, misalnya judulnya di depan apa, jadinya apa, dan itu enggak sesuai hati merahmi gitu kan. Kalau Oscar sendiri bisa kayak ditegesi, menegasi gitu. Kalau enggak, enggak ya enggak gitu kan. Cuma kadang-kadang kan ya itu tadi ya, ada orang-orang yang akan ngomongnya, Wah, sok suci nih, enggak doyan duit nih, gitu kan. Betul. Banyak orang yang akan kayak gitu gitu kan. Ya, ya. Nah, dari Oscar sendiri, gimana ya? Dicapeku. Gini, kalau dari aku sih, Itu sering, noise-noise seperti itu sering. Karena, ada gini, ada gini, ada kerabatku yang bilang gini, Kamu, dosenku, dosenku itu bilang seperti ini. Kebetulan dia juga, dulu kuliah di luar negeri kan, dia bilang seperti ini. Dosenku, profesor, itu bilang, Zaman sekarang, kalau kamu enggak bohong, Kalau kamu jujur, kamu itu enggak bisa hidup. Nah, kerabatku itu bilang ke aku seperti itu. Jadi, nilai dengan di depan mata, Di depan mata itu, nilai-nilai yang sudah, Bahkan oleh orang-orang yang ada di dekat, Di dekatku, Nilai-nilai yang dianut itu sudah jelas beda. Nah, di satu sisi, Kalau misalnya aku bilang, Misalnya aku negesin seperti itu, Pasti, Noise-noise seperti, Ah, sok suci, atau, Sudah, enggak usah mikir, Enggak usah mikir, Apa? Dosa-dosa. Enggak usah mikir halal-haram. Uang halal-uang haram. Pokoknya ada, ya sudah. Kayak gitu-itu sering banget. Tapi, ya, Kembali. Aku selalu ingat gini, Kembali. Kan ada, Ada itu ya, Yang pernah, Yang pernah di-share di gereja, Itu kan, Ada origin, Meaning, Morality, And purpose. Ada satu, Satu hal yang, Yang waktu itu aku temuin. Orang yang ngomong seperti itu, Tujuannya itu beda. Jadi, Tujuanku itu bukan untuk, Bukan untuk mencari projeknya, Tujuanku bukan untuk mencari uangnya, Tapi, Bagaimana untuk kita itu, Di tengah, Di tengah-tengah dunia kerja, Di dunia bisnis yang, Yang begitu, Begitu, Seperti itulah, Yang kayak, Dimana, Apa, Dorong-dorongan, Fitna-fitnaan, Seperti itu, Jadi hal yang lumrah. Itu aku mau, Apa ya, Tujuanku itu adalah, Aku ingin, Hal itu tidak terjadi. Khususnya untuk, Nanti, Apa yang aku bisa ngajarkan, Ke anak-anakku nanti. Aku gak mau, Kalian, Melakukan ini. Tapi, Gak menutup mata, Bahwa di sekitarku itu, Orang-orang, Itu ada yang, Pokoknya, Yaudah, Hidup sesuai seperti ini. Nah, Satu hal yang Tuhan kasih, Pembukaan yang Tuhan kasih, Itu adalah tentang tujuan. Tujuannya mereka itu beda. Mereka berjalan, Di jalan yang berbeda. Jadi ya, Gimana, Gimana, Kalau misalnya, Aku mau ke, Mau ke, Mana? Mau ke, Jakarta. Tapi di satu sisi, Orang mau ke Bandung. Gimana, Bagaimana bisa, Secara logika, Bagaimana bisa, Orang Bandung itu, Ngomong bahwa, Aku itu tersesat. Ngerti ya, Maksudnya? Jadi, Aku ke, Temanku bilang, Temanku mau ke Bandung nih, Aku mau ke Jakarta. Tapi temanku itu, Selalu ngomong, Kamu itu tersesat, Kamu itu tersesat. Karena apa? Karena dia mau ke Bandung. Dan dia berharap, Bahwa aku juga ke Bandung. Padahal aku tidak, Aku ke Jakarta. Ya, Kembali lagi, Kejadinya, Kembali lagi, Setiap kali ada noise seperti itu, Ya, Aku harus ingat, Aku itu ke Jakarta. Tujuanku berbeda, Bukan ke Bandung. Kalau mereka ngomong seperti itu, Ya, Anggap saja, Anggin lalu sudah. Ya, Seperti itu. Wow, Sangat membuka, Apa ya, Pemikiran saya juga, Gitu jadinya. Berarti, Tentang Bandung dan Jakarta. Bandung dan Jakarta. Ya, Ya, Kalau orang lain ngomong kita tersesat, Mungkin ya, Tujuannya berbeda, Atau pemikirannya berbeda tadi. Kalau dari, Mas Reski sendiri, Mas, Mas Reski ini kan juga, Punya dunia usaha ya. Hilang orangnya ini. Wah, Ganti ke Mas Ivan aja dulu. Mas Ivan nih, Mas stay sama kita nih. Mas Ivan, Mas Ivan ini kan juga, Karyawan ya, Di sebuah, Perusahaan. Pernah enggak ngalamin, Yang seperti, Kalau Oscar tadi alamin, Dimana, Kadang-kadang kan, Punya atasan, Ya mungkin, Agak, Punya, Apa mungkin, Keputusan yang berbeda lah, Dan lain sebagainya, Itu pernah enggak sih, Ngalamin seperti itu, Gitu loh, Dan harus, Harus, Ngikutin, Enggak atau enggak, Ngikutin, Maunya atasan itu, Atau enggak, Gitu loh, Pernah enggak sih, Mas Ivan? Ya kalau itu sih, Pernah sih ya, Jadi, Kalau itu sih, Pernah jadi gini, Di tempat kerjaku, Itu kan setiap, Seminggu sekali kan, Kita bikin laporan, Jadi kita kayak meeting gitu, Evaluasi, Kerja selama seminggu kemarin, Gitu, Jadi itu dimetingkan, Kita laporan, Hasil efisiensi kita seberapa, Terus, WIS atau, Barang BS yang kita hasilkan berapa, Itu kan ada semua, Ada laporannya, Nah, Pernah satu kali seperti ini, Gitu, Jadi, Karena waktu itu meetingnya, Kita sama owner ya, Sama yang punya pabrik, Maunya sih, Data yang ditampilkan, Data yang bagus-bagus saja, Ya, Jadi gitu, Jadi main di data, Tapi waktu itu, Karena saya kan, Pegang satu bagian sendiri, Gitu kan, Di pabrik gitu, Di produksi itu, Dan waktu itu saya, Sebenarnya ada gitu kan, Ada suara gitu, Anu tampilkan aja, Laporan yang bagus-bagus saja, Gitu kan, Karena meetingnya sama owner kan, Jadi biar aman gitu, Biar gak kena semprot, Tapi waktu itu, Saya gini gitu, Dalam hati saya yang pertama, Gak ada misi sehtera gitu kan, Akhirnya waktu itu, Saya bikin laporan yang berbeda gitu, Jadi memang saya tampilkan, Apa adanya gitu kan, Hasil apa adanya gitu, Jadi ada beberapa masalah itu, Saya tampilkan, Karena bagi saya gitu kan, Kalau kita punya prinsip itu kan, Terbukaan awal dari pemulihan ya, Di saya, Ketika saya terbuka dengan data yang saya, Data yang terjadi, Hasil yang terjadi, Harapannya adalah apa, Ketika masih ada yang kurang di produksi saya, Kita bisa ambil apa ya, Kita bisa pikir baru-baru, Kita carikan solusi, Jadi biar ada jalan keluar, Di setiap masalah itu gitu, Jadi kedepannya, Ketika kita bekerjalah gitu, Hasilnya akan semakin baik gitu, Nah tapi kan kadang, Ya itu tadi, Mungkin ada suara-suara, Bikin yang bagus-bagus saja dulu gitu, Ini ditampilkan, Ditampilkan, Biar aman dulu, Tapi waktu itu ya, Jika saya abaikan suara-suara seperti itu, Saya bikin data yang apa adanya gitu kan, Memang yang bagus saya tampilkan, Tapi yang kurang bagus pun, Ada beberapa masalah pun, Juga saya tampilkan, Dengan alasan yang memang terjadi aktualnya di lapangan, Jadi saya nggak bikin-bikin alasan, Oh ini, Gara-gara ini, Gara-gara itu, Saya memang tampilkan apa adanya, Saya tampilkan beberapa, Memang kekurangannya itu ada di SDM saya gitu, Terus ada di bagian mesin gitu kan, Akhirnya ya, Begitu meeting itu di luar dugaan, Di luar dugaan, Justru di meeting itu, Kita membahas masalah itu, Dan kita cari solusinya bareng-bareng gitu, Waktu itu, Dan yaudah, Hasilnya apa dari meeting itu, Untuk SDM ya, Akhirnya dibuatkan pelatihan gitu kan, Bisa disuruh bikin materi pelatihan, Kita dibuatkan pelatihan, Kemudian masalah mesin ya, Kita carikan spare partnya, Seperti apa yang diminta gitu, Ya akhirnya apa yang terjadi, Problem-problem itu tadi, Ketemu solusinya, Ya terselesaikan gitu kan, Semuanya terselesaikan gitu ya, Saya pegang di prinsip itu sih, Keterbukaan awal dari pemulihan, Jadi itu kenapa saya nggak mau, Sembilikan data itu, Saya tampilkan, Biar semuanya clear gitu, Itu yang saya pernah hal-hal misi, Jadi ada nilai keterbukaan awal pemulihan, Yang itu juga bisa untuk diterapkan di perusahaan juga ya, Mas Ivan ya, Maksudnya biar atasan juga ngerti, Apa adanya perusahaan, Itu yang ditampilkan baik-baik aja ya, Yang kerusakan-kerusakannya pun, Tidak akan pernah terselesaikan gitu kan, Bisa bangkrut, cepat gitu kan ya, Nah, Saya mau tanya dengan orang ya, Tadi saya mau tanya, Tapi hilang gitu kan, Apakah sengaja ini tadi, Main petak umpet atau gimana, Atau memang sengaja, Sembunyi, Sengaja, Tanya ini, Oke, Pada waktu nama saya disebut, Saya langsung keluar, Oh gitu, Jadi kalau ada namanya disebut, Langsung menghilang gitu ya, Anda semacam ninja, Atau gimana ya, Ya, Keturunan ninja terakhir, Oke, Atau Anda, Hokage terakhir mungkin, Ya, Hokage terakhir, Seperti itulah, Oke, Mas Reski, Mas Reski sih, Saya tahu, Ini kan Mas Reski, Ini kan pengusaha, Iya, Pengusaha loh, Punya usaha lah, Bergelut di dunia usaha gitu kan, Masalah integritas dan purity, Ini kan juga, Seperti yang Mas Reski bilang tadi, Tentang hal mengambil keputusan, Sebagai seorang atasan, Nah, Tadi kalau Mas Ivan tadi kan udah, Sebagai karyawan dari, Nah, Mas Reski sendiri kan, Sebagai seorang atasan, Yang membawahi, Anak-anak di bawahnya gitu kan, Nah, Kalau dari Mas Reski sendiri, Bagaimana memposisikan, Diri Mas Reski, Untuk, Memegang purity itu, Di dunia usahanya Mas Reski, Gitu loh, Bisa share, Kesaksian, Atau pernah alami apa gitu, Ya, Baik, Saya tidak terbatas ya, Mas, Saya mau share, Saya mau share, Mungkin dari apa yang tadi sudah disiarkan oleh, Saudara Oscar dan Ivan itu, Sebenarnya tidak jauh berbeda ya, Tidak jauh berbeda apa yang dihadapi, Tetap walaupun saya itu, Mengerjakan, Usaha sendiri, Itu tetap ada, Rakan-rakan yang ada gitu, Maksudnya, Perbedaannya sih, Perbedaannya, Bahwa, Saya tuh, Kan kerjasama ya, Kerjasama, Dengan beberapa vendor gitu kan, Berarti kan itu kan termasuk organ, Kalau saya bilang, Saya bilang bawahan juga, Gak bisa gitu kan, Saya mau bilang atasan saya juga gak bisa gitu kan, Gak bisa, Jadi kita kan kerjasama gitu kan, Jadi hal-hal apa yang tadi terjadi, Sudah disiarkan sama Oscar dan Ivan, Saya juga mengalami hal yang sama, Dan prinsip-prinsipnya itu juga sangat benar sekali, Saya tidak akan mengulangi, Tapi saya kan melengkapi aja sih, Dari apa yang saya alami bersama Tuhan, Untuk menjaga prinsip integritas itu, Dalam dunia kerja ya, Terkhususnya dari sudut pandang, Seorang pengusaha gitu kan, Jadi, Kalau kita melihat integritas itu kan, Kalau di kamus besar bahasa Indonesia, Itu kan dikatakan bahwa, Itu kan sebuah konsistensi, Bagaimana kita itu, Mengerjakan sesuatu, Mengambil tindakan, Menghidupi nilai-nilai kita di tempat kerja, Tidak hanya nilai-nilai secara rohani aja, Di tempat kerja kan pasti ada rulusnya, Ada polisinya, Bagaimana kita tetap menjaga itu konsis, Menjaga itu konsis, Bagaimana mengambil tindakan, Terus bagaimana mengambil keputusan, Bagaimana menyelesaikan masalah, Bagaimana mengambil tanggung jawab, Dan lain sebagainya, Dan di kata terakhir, Di kamus besar bahasa Indonesia itu, Dikatakan, Biasanya orang yang berintegritas itu, Adalah orang-orang yang memiliki, Kepribadian baik, Jujur dan bertanggung jawab, Sebenarnya hal itu, Hal itu semuanya ada di Alkitab, Hal itu semuanya ada di Alkitab, Dan sebenarnya Tuhan sudah ajaran, Jadi sebenarnya kamus besar bahasa Indonesia itu, Kayak mirwati, Cuman ada hal yang berbeda, Dimana, Kita sebagai orang percaya, Tuhan itu, Kita seperti memiliki integritas sendiri, Ya tetap itu tadi kita harus menghidupi, Karena orang kan melihat itu ya, Melihat bagaimana cara kita bekerja, Melihat bagaimana cara kita, Melakukan tindakan, Mengambil keputusan, Apapun itu, Itu adalah salah satu hal, Atau kesekian hal, Yang membuat orang itu, Bisa trust sama kita, Bisa percaya sama kita, Bahwa, Oh kita yang lakukan kita itu baik, Oh dia profesional, Oh dia baik, Tetapi ada, Ada yang lebih dalam dari itu, Kalau saya dapatnya kata itu, Kingdom integrity, Kingdom integrity, Bagaimana kita itu menjaga konsistensi kita, Pada waktu kita pertama kali mengenal Tuhan, Pada waktu pertama kali kita mengenal Tuhan, Ada banyak hal yang Tuhan sudah beri di hidup kita, Pemulihan, Kelepasan, Terus kita diajari memberi yang terbaik, Kita diajari untuk menjangkau, Kita diajari untuk memberitakan kabar baik, Dan banyak hal-hal yang lain sebagainya, Kita diajari untuk bertanggung jawab, Dengan apa yang kita kerjakan, Dan hal-hal itu ternyata, Hal-hal itu yang ternyata, Orang-orang marketplace itu, Seringkali tidak, Melupakan malah, Seringkali malah melupakan hal itu, Jadi, Jadi, Ada esensi yang lebih dalam, Bagaimana kita menjaga kemurnian, Kemurnian, Dan integritas kita, Dan tempat kerja itu, Adalah yang pertama, Kita itu benar-benar menghidupi roh Tuhan, Yang ada dalam hati kita, Karena, Karena otomatis itu akan membawa sebuah dampak, Atau membawa atmosferi, Atmosferi yang baru di dalam, Tempat kerja, Pada waktu itu, Tiba-tiba, Tiba-tiba akan termanifestasi, Otomatis ya, Kalau kita, Kalau kita, Tidak membawa spirit itu, Tadi kan, Saya, Oh ya, Oscar tadi kan sudah, Kalau orang yang lain itu kan, Tujuannya berbeda, Karena mereka tidak tahu, Tujuan, Karena, Tujuan yang ada di Jakarta apa, Yang mereka tahu, Tujuannya cuma di Bandung, Ya pakai cara, Jalur perjalanan ke Bandung, Bukan pakai cara jalur perjalanan ke Jakarta, Sebenarnya hal yang sama, Pada waktu kita, Pada waktu kita mengambil komitmen, Di awal bersama Tuhan, Bagaimana kita, Konsisten, Karena kata integritas itu, Tadi kan konsistensi, Konsisten, Menjaga, Membawa hati Tuhan itu, Membawa nilai-nilai yang sudah Tuhan, Beri di hidup kita itu, Di tempat kerja, Sehingga, Manifestasi itu, Semuanya akan membawa, Membawa, Atmosri yang baik di tempat kerja, Jadi, Seperti kayak, Hal-hal, Hal-hal yang tadi sudah, Ivan dan, Oscar sudah share, Gitu kan, Ada banyak kan sebenarnya yang dihadapi, Pemperangan di tempat kerja, Gitu kan, Ya mungkin, Seperti, Mungkin, Mungkin tempat kerja kita itu, Nggak baik, Mungkin tempat kerja kita, Nggak baik, Atau mungkin tempat kerja kita, Baik, Tetapi yang nggak baik, Kondisinya, Atau tempat kerja kita, Kondisinya, 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 Eh sorry, Tepat kerja kita, Baik, Kondisinya nggak baik, Tetapi, Ternyata, Hasilnya yang nggak baik, Kan ada banyak hal, Bagaimana kita mengambil respon yang tepat, Bagaimana kita mengambil respon yang benar, Untuk kita tetap berada di posisi yang, Posisi yang, Konsis, Dari awal, Kita sudah, Mengambil komitmen itu, Bersama dengan Tuhan, Nah, Misalkan salah satu contoh, Salah satu contoh, Terkadang, Boss kita nggak baik, Terkadang kerja kita nggak baik, Mungkin, Ada cara-cara pekerjaan di tempat kerja kita itu, Dengan cara-cara yang curang, Katakanlah, Ada korupsi bahan lah, Atau misalkan, Oh ini dikurangi aja, Supaya, Kita bisa lebih efisien di bahan, Tetapi kan yang penting, Hasilnya lebih bagus, Gitu kan, Terkadang hal itu kan terjadi di sekitar kita, Tidak hanya di sekitar kita, Tapi terkadang, Orang misalkan orang-orang seperti saya, Seperti saya itu juga bisa melakukan, Gitu kan, Yang mengambil keputusan, Gitu kan, Oh, Orangnya pesen baju bahannya yang ini, Katun, Saya kasih di bawahnya katun aja lah, Toh dia juga nggak tahu bahan, Sebenarnya bisa, Itu hal itu sangat bisa, Toh juga nanti customer juga nggak akan komplain, Nggak akan komplain, Kan yang penting mereka tahu, Yang penting ini katun, Tetapi yang tertulis di nota, Nama bahannya ini, Tetapi yang saya beri, Yang saya beri bukan nama itu, Cuma grid di bawahnya, Supaya saya bisa mendapatkan untung lebih banyak, Nah, Apa yang terjadi, Yang mungkin seringkali bisa kita lakukan, Dan terjadi di sekilir-sekil kita, Kita tuh kayak, Seperti dia, Kita tetap menciptai tempat kerja kita, Kita tetap memberi yang terbaik, Kalau tadi Ivan ngomong tentang prinsip, Apa tadi ya Ivan ya, Keterbukaan adalah awal dari pemulihan, Saya akan melengkapi dengan, Memberi yang terbaik, Memberi yang terbaik dari apa yang kita punya, Dari apa yang kita bisa, Ya walaupun memang, Berjarah-darah, Berjarah-darah, Karena terkadang, Terkadang kita harus menanggung rugi, Tapi yang terpenting, Orang yang kita layani, Orang yang kita, Apa ya, Misalkan customer kita, Mereka dapat yang terbaik, Terkadang kita harus rugi banyak, Terkadang kita harus, Harus makan hati, Melihat atasan kita seperti itu, Rekan kerja kita seperti itu, Melihat kondisi pekerjaan yang sudah tidak baik, Tapi kita mau belajar melihat bahwa, Kalau dari komitmen yang awal kita sudah mengambil sama Tuhan, Tuhan hanya minta satu hal, Yaitu kamu tetap konsisten berjalan dengan itu, Karena terkadang seringkali orang-orang itu kan lompat-lompat, Saya berdoa sama Tuhan dapat di tempat kerja ini, Ternyata ada masalah di tempat kerja itu, Terus, Oh ini bukan dari Tuhan, Saya pindah ke tempat kerja saja, Terus, Saya coba kerja lagi di situ, Tiba-tiba ada masalah lagi, Masalahnya berbeda, Misalkan ya, Sumber masalahnya berbeda, Terus dia bilang, Oh ini bukan dari Tuhan, Saya pindah kerja lagi, Itu kan berarti, Salah satu contoh orang yang tidak memiliki interguitan, Karena pada waktu orang itu memiliki interguitas itu, Orang itu punya prinsip, Punya prinsip, Dan mengerjakan itu semua dengan baik, Karena kejujuran, Bertanggung jawab itu kan, Dari kejujuran dan bertanggung jawab itu, Itu adalah kata-kata di dalam kata-kata interguitas itu, Tadi adalah salah satu hal, Dimana kita itu dapat memberi yang terbaik, Memang kita dapat dari Tuhan, Kita sudah COVID di situ, Dan kita yakin, Itu dari Tuhan, Ya apapun masalahnya, Kita harus hadapi dengan caranya Tuhan, Karena seringkali kan kita ngomong seperti ini, Aku dapat pekerjaan, Yakin itu dari Tuhan, Yakin dari Tuhan, Tetapi, Pada waktu kita menghadapi masalah, Kita gak pernah melibati Tuhan, Berarti, Kingdom Intergritinya kan, Tidak kita aktifkan, Seringkali kita malah menyelesaikan masalah, Dengan cara kita sendiri, Padahal kita sudah ngomong dari awal, Bahwa itu Tuhan yang ngasih, Terus ada lagi, Misalkan, Pada waktu kita seringkali sudah bekerja lama, Kita berdoa, Kita sering berdoa, Kita mengikuti, Ministry marketplace, Atau apapun itu, Kita berdoa, Tuhan ini tempat kerjaku, Tuhan ku berikan masa depanku, Di tempat kerjaku, Oh Tuhan, Ini pekerjaan, Aku pengelola, Engkau bosnya, Ini milik Tuhan, Ini milik Tuhan, Ku serahkan pekerjaanku, Ketanganmu, Dan lain sebagainya, Kita seringkali berdoa seperti itu, Tetapi pada waktu kita bekerja, Pada waktu kita bekerja, Metode yang kita lakukan, Cara yang kita lakukan, Nilai-nilai yang kita hidupi di tempat kerja, Kayak aturan-aturan, Prinsip di tempat kerja, Itu ternyata tidak mencerminkan, Tidak mencerminkan, Mencerminkan kingdom itu tadi, Jadi, Jadi seringkali itu kan kayak gitu, Seringkali kan kayak gitu, Jadi kalau untuk saya sendiri, Bagaimana untuk menghidupi itu, Saya lebih, Saya lebih seringkali itu, Saya lebih pengen, Saya pernah suatu kali itu berdoa di tempat kerja gitu, Kalau memang Tuhan, Kalau memang Tuhan pengen berkati tempat ini, Berkati, Tapi yang penting saya mengerjakan yang terbaik, Saya pengen mengerjakan yang terbaik, Kalau ada satu teman Tuhan itu kan ngomong, Mau lakukan semua pekerjaan seperti untuk Tuhan gitu kan, Tugas kita itu melakukan yang terbaik, Seperti untuk Tuhan, Kalau, Seperti untuk Tuhan, Jadi yang penting kita melakukan yang terbaik, Perkorong, Perkara, Masalah sepi atau rame, Masalah ada masalah, Kalau ada masalah atau tidak ada masalah, Terus ada tekanan atau tidak ada tekanan, Itu sudah urusannya Tuhan, Dan kita itu kayak lagi dilatih gitu kan, Jadi yang penting kita itu memberi yang terbaik, Dengan apa yang kita bisa, Dan setelah itu, Itu urusannya Tuhan, Kalau memang Tuhan pengennya, Kalau saya, Kalau saya kan bukan profesional, Kalau profesional kan mungkin ada kerjaan terus, Terus ada kerjaan, Ya mungkin, Tapi seringkali jarang lah, Kalau tidak ada kerjaan, Sepi itu jarang, Kalau saya kan, Karena kan usahanya kan masih kayak perintisan, Masih belum-belum besar gitu kan, Besar jadi, Seringkali kalau memang sepi, Berarti ya, Berarti yaudah, Tuhan tuh pengen, Pengen saya berdoa, Mungkin mengambil waktu sama Tuhan, Mungkin saya harus belajar marketing, Atau dan lain sebagainya, Karena itu wujud dari salah satu, Untuk kita menghidupi bagaimana, Kita menjadi pribadi, Yang berintegritas di hadapan Tuhan, Dan di hadapan yang lain, Itu dari saya, Terima kasih Tuhan, Ya jadi, Menarik banget, Yang dibicarakan Mas Reski tadi, Panjang lebar, Tapi jelas sih menurut saya sih, Tentang bagaimana, Integritas itu, Priority di dunia kerja itu, Bahkan ketika posisi kita, Sebagai seorang, Atasan, Atau kita memiliki usaha, Dan lain sebagainya, Bagaimana kita mengambil keputusan, Bagaimana kita memiliki hikmat, Untuk kita berjalan, Dan saya tertarik, Bagaimana ketika, Kalian bertiga ini, Mengalami yang namanya tekanan, Padahal, Yang saya tahu kalian bertiga ini, Adalah bapak-bapak beranak satu, Bapak-bapak muda, Yang memiliki istri-istri, Yang memiliki anak-anak yang lucu-lucu, Bagaimana, Harus menghidupi anak-anak, Dan istri-istri, Di tengah tekanan yang ada, Mungkin di tengah pilihan yang ada, Ngikutin atasan, Atau ngikutin partner kerja, Atau dengan embel-embel, Atau dengan, Apa ya, Istilahnya dengan, Apa namanya, Keinginan dapat, Uang banyak, Ada orang yang ingin-mingini, Mingin-mingini bahasanya apa, Ada orang yang kayak gitu, Pastikan ada banyak hal, Yang membuat, Kalian, Banyak berpikir, Dan untuk mengambil keputusan, Nah, Saya pengen, Kalian share, Bagaimana, Ketika, Kalian, Boleh menghadapi struggle-struggle itu, Tapi, Tidak di video kali ini, Tapi, Akan ada di video selanjutnya, Nanti kita akan ngobrol bareng, Tetap bersama dengan bapak-bapak ini, Bagaimana sih, Ngadapin struggle-struggle yang ada, Bagaimana sih, Ketika, Dengan tuntutan zaman, Dengan tuntutan kebutuhan, Dengan, Apa namanya, Tuntutan pekerjaan yang ada, Tapi, Tetap membawa nilai-nilai, Kerajaan surga itu, Berada di marketplace, Bagaimana sih, Tetap berada di dalam, Apa namanya, Nilai-nilai, Kerajaan surga itu, Dan tetap, Menjalankan, Apa yang Tuhan mau, Gitu kan, Integritas tentang purity, Bagaimana, Apa yang Tuhan suruh, Dan, Kita boleh kerjakan, Nah, Nanti akan ada di podcast selanjutnya, Teman-teman, Sobat BMTV yang ada di rumah, Terima kasih, Sudah mendengarkan, Video kita saat ini, Part yang pertama, Tentang purity, Di dunia marketplace, Tapi, Ingat, Lihat video kita selanjutnya, Untuk obrolan yang lebih seru lagi, Terima kasih, Kalian bertiga, Kita sambung lagi, Obrolan kita selanjutnya, Di podcast selanjutnya, Terima kasih, Tuhan Yesus, Memberkati, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih.